Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak menggelar Pasar Murah di Pasar PKL Kandang Sapi, Desana Rimbang Mulia, Kecamatan Rangkas Gitung, Kabupaten Lebak, Kamis 21 Maret tahun 2024. Gelaran Pasar Murah tersebut diserbu oleh ribuan warga yang datang mengunjungi Pasar Murah. Warga yang datang rela antara berjam-jam untuk membeli harga bahan pangan yang dibagi ke beberapa paket. Paket Agula Pasir 1 kg, Minyak Goreng 1 kg, dan Terigu 1 kg Rp35.500, Paket Beberas Rp39.500 isi 5 kg. Serta paket si telur 1 kg Rp23.000. Kepala Disperindang Lebak Orap Sukmana mengatakan, Pasar Murah digelar dari tanggal 21 sampai 23 Maret tahun 2024 di beberapa wilayah Lebak. Gelaran Pasar diharapkan dapat membantu warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan popok. Ia mengungkapkan, dalam gelaran Pasar Murah yang menjadi komoditas utama penjualan adalah beras, karena saat ini harga beras yang mengalami kenaikan. Dan ini terkolaborasi antara kegiatan atasi stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrim. Yang kita kolaborasikan dengan dinas intansir kekait, dan kita laksakan di Pasar Rekan Yang Sapi ini. Apa-apa sih yang dijualnya? Pada kesempatan ini, kita menjual beberapa komoditas kebutuhan popok masyarakat, terutama beras, kemudian gula, kerigu, minyak goreng, dan telur. Untuk harganya sendiri, Pak? Nah, untuk harganya sudah kita subsidi, kita paketkan, bahwa harganya lebih murah dari harga pasar. Jadi, masyarakat yang beli di sini bisa mendapatkan subsidi atau lebih murah sekitar antara 10-30 persen daripada harga pasar. Salah seorang pembeli, Nini, datang ke pasar murah karena harga yang ditawarkan jauh lebih daripada di pasaran. Ada gula, ada terigu, sama ada minyak. Kalau beras dijual berapa nih? Beras itu, berapa sih beras? Rp39,500. Rp39,500. Kalau telur berapa? Telur Rp23,500. Kalau gula? Gula pasir Rp12.000, minyak goreng Rp14.000, sama terigu Rp9.500. Bu, apa harganya lebih murah atau gimana sih, Bu? Alhamdulillah sih, lebih murah dari harga pasaran yang sekarang ya memang harga sembako itu kan sangat, apa namanya, mempersulit. Ibu-ibu ya, di bulan Ramadan ini gitu, Pak. Nah, tapi untuk adanya pasar murah ini, apakah sangat membantu untuk kita sebagai masyarakat yang memang membutuhkan harga-harga yang di bawah pasar. Sebelum pulang, mohon untuk keceh kembali. Dikarenakan takut ada yang kurang atau burang. Paket A2, paket B2. Paket A2, paket A2, paket A2, paket A2.